Intro Diduga sindir syahrini tikung lunamaya Karen Delano katanya dipecah jadi teman Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Karen Delano dan Lunamaya diduga menyendir syahrini saat keduanya bertemu di acara talk show lunit di stasiun televisi Dalam acara tersebut, Lunamaya mulanya menyinggung ihwal Karen Delano yang dipecat sebagai penata rambut syahrini Sementara itu, Karen Delano membalasnya diduga dengan mengungkit-ngungkit tingkah syahrini yang menikung hubungan asmara Antara Lunamaya dan Reino Barat Nggak dia tuh dulu bilang soalnya gue bakalan jadi pemenang, kan sebenarnya sahabatan kan? Tadi kan katanya gue yang dipecat lah, dia dipecat jadi temen Ujar Karen Delano Di sisi lain, Lunamaya diduga mengaku tidak dianggap teman lagi oleh syahrini pas kemenikah dengan Reino Barat Bukan dipecat bep, nggak dianggap tutur Lunamaya Cuplikan unggahan video pertemuan Karen Delano dan Lunamaya ini pun viral di media sosial tiktok Dengan atensi 528 ribu jumlah tayangan Ini lagi ngomongin siapa si besti? Tulis akun tiktok at langit rtv Perihal itu jumlah netizen ramai menduga Karen Delano dan Lunamaya sedang menyendir syahrini Aku kalau jadi Lunamaya, nyusaknya sampai ke bawah ke akhirat sih? Tulis seorang netizen Padahal 10 tahun lalu sebelum kejadian Lunamaya kan temenku Ujar netizen lain Pemenang maksudnya yang akhirnya Nikasema RB ucap netizen yang lainnya Kehidupan syahrini bergelimang harta ternyata sosok ini yang simpan uang inces Kehidupan syahrini memang kerap diperbincangkan Bahkan syahrini pernah menjawab soal saldo terakhir di rutininya Syahrini sempat ditanya oleh warganet soal saldo yang ada di rekeningnya Namun jawabannya justru jauh berbeda dengan para artis yang justru belak-belakan memperlihatkan saldo rekeningnya Rafi Ahmad misalnya ia menyiapkan 2 kartu ATM untuk menunjukkan jumlah saldo rekeningnya Di kartu pertama tertera saldo 131 juta rupiah Sementara kartu ATM kedua berisi lebih sedikit hanya 43 juta rupiah Jika di total isi kedua ATM Rafi Ahmad berjumlah 174 juta rupiah Sementara Nikita Mirzani lewat youtube beli Syahputra juga ikut rekening saldo itu Nikita mengizinkan Billy untuk melihat satu dari beberapa ATM yang dimilikinya Melihat jumlah uang Nikita Mirzani di monitor ATM Billy Syahputra pun terjengang Di monitor itu tertera uang Nikita Mirzani senilai 1,3 miliar Nikita mengklaim kartu ATMnya ini hanya untuk keperluan membeli makanan ringan di warung Sementara Syahini justru memberi jawaban yang tak terduga Dalam video yang diunggah di youtube The Princess Syahini Istri Reino Barakini menjawab pertanyaan Berapa jumlah saldo terakhir rekening Inces? Ia justru mengaku tidak mengetahui sama sekali berapa uang di dalam rekeningnya Pasalnya semua tabungannya disimpan oleh sang ibu Wati Nuhayati atau yang kerap disapa ibu Cetar Gak tahu yang nyimpan semua keuangan Inces adalah ibu Cetar Jadi Inces gak tahu berapa uang Inces ujar mantan rekan duet Anang Hermansyah itu Kondisi Syahini di Singapura usai isu jalani bayi tabung dengan Reino Barak mencuat Inces girak Dikabarkan sedang menjalani program bayi tabung Penyanyi Syahini dan pengisah Reino Barak terlihat kembali tinggal di Singapura Kedua pasangan selebritis ini sempat beberapa hari pulang ke Indonesia Untuk menjemuh ketiga-ketiga Aisyah Rani Selepas menjalani liburan di Jepang Ia belakangan tengah ramai kabar yang menyebut bahwa Syahini dan Reino Barak Sedang mengipayakan hadirnya buah hati melalui program bayi tabung Hal ini mencuat lantaran keputusan Inces dan sang suami yang kini lebih memilih tinggal di Singapura Sejak awal tahun 2022 Memang sejak menikah pada 27 Februari 2019 Sulam kamilan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan Konglomerat ini Sebentar lagi memasuki tahun keempat pernikahan Syahini dan Reino Barak semakin liat untuk mewujudkan Harapan dari keduanya Apalagi kini Inces sudah menginjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Di tengah kabar krial bayi tabung yang sedang dicelani lewat akun Instagram pribadinya Syahini memamerkan kondisi terkininya Tanpa dalam beberapa foto yang dibagikan Syahini terlihat tampil bugar dan juga segar Mengenakan kemeja putih dan celana orangenya yang membuat cerah penampilannya Wajahnya pun menunjukkan raut kirang dan sumringa Sembali berfoto bersama dengan salah satu kerabat di selaslam momen makan malam Good morning, Singapura tulis Inces Syahini aku belum bisa jawab Beberapa waktu lalu penyanyi Syahini menjawab kabar sedang hamil Bahkan istri Reino Barat itu disebut menjalani program bayi tabung Bukan hanya itu Syahini juga menjawab isu telah pensiun dari dunia artis Karena Reino Barat Hal ini diungkap penyanyi yang akrab disapa inces itu ketika ditemui wartakota Ketika ditanyakan terkait gambilannya Syahini tidak langsung menjawabnya Aku belum bisa jawab Kata Syahini Syahini masih ingin berbagi cerita bagian tersebut Nanti saja kalau sudah betul-betul ke arah sana hamil baru aku share Terucap Syahini Saat ini Syahini hanya minta doa agar segera diberikan ngomongan setelah menikah dengan Reino Barat di Tokyo, Repan Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton